Intro Nama gue Ridwan Remin, gue juara 1 stand up comedy Indonesia season 7 Kompas TV. Gue kemarin baru beres wisuda teman-teman. Gak usah di-chain karena itu tanda pengangguran ya. Tapi ya saking lamanya di kampus ada manfaatnya juga gue jadi biasa bedain gitu mana mahasiswa yang datang dari kampung, mana datang dari kota. Kalo yang cewek-cewek tuh keliatan dari makeup. Cewek-cewek kota tuh biasanya makeupnya tipis tapi berkualitas. Mereka makeup biar keliatan cantik. Kalo cewek-cewek yang dari kampung tuh makeupnya meriah. Rame gitu. Dulu pernah tuh ada cewek di kelas gue dari pelajaran pertama dimulai sampe pelajarannya selesai. Masih makeup. Gandan doang 3 SKS. Ini nyari cantik nyari kumlot nih. Oke dempul sini dempul sana dempul terus sampe penyoknya rata. Harus gue ketok magic aja nih. Lagian kalo kita pikir-pikir ya ngapain cewek datang ke kampus dandan menor-menor buat apa? Ke kampus kan tujuannya buat nyari ilmu. Itu yang cewek-cewek juga sama dari kampung dari kota keliatan bedanya dari fashion biasanya. Kalo cowok-cowok kota tuh dari atas sampe bawah tuh biasanya dandannya tuh diperhitungkan. Kayak dari atas bajunya distro, celana, cino, sepatu, mungkin... Jadi mereka datang ke kampus bukan cuma siap belajar tapi mereka juga siap ditanya berapa harga outfit lo. Stand by content gitu. Kalian yang datang dari kampung biasanya tuh dandannya tuh masih menyunjung tinggi nilai-nilai kedaerahan. Masih menganut norma sopan santun. Jadi datang ke kampus pake kemeja, celana bahan, sepatu putsal. Tolong kalo ada temennya kayak gitu diingetin ya. Karena tidak ada alasan yang bikin lu keren, lu datang ke kampus pake sepatu putsal buat apa? Lu pengen terlihat sporty. Sekalian aja pake sarung tangan keeper. Seenggaknya tuh bermanfaat dosen rangin lu gampang nangkep. Jangan pake sarung tangan motor, dosen rangin lu ngegas DO. Jangan. Tapi menurut gua yang paling penting dari kampus tuh bukan masalah dandan tapi fasilitas. Gua kuliah di kampus yang agak kecil ya. Begitu tampil di kampus-kampus besar tuh kadang suka minder sendiri. Gua pernah tampil di UI. Fasilitasnya tuh sama kampus gua tuh jauh banget gitu. Jangan fasilitas yang gede-gede deh kayak yang kecil kayak kamar kecilnya aja. Di UI gak kecil. Kamar kecilnya gede gitu lebih gede dari kamar gua. Gua pertama kali masuk aku mikir apa gua tinggal disini ya. Enak nih bisa kencing sembarangan gitu. Selain bersih bagus gitu terus tertib juga anak-anaknya. Kayak anak-anak negeri tuh kayak tau tujuan dia ngapain tuh buat ngapain tuh kayak jelas gitu. Jadi di kamar mandi tuh mereka tujuannya buat kencing aja dateng kencing selesai, dateng kencing selesai, tertib, sopan, hening. Saking heningnya gua kencing bunyi dikit aja. Malu sendiri aja. Mas lagi kencing kayak seret. He? 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 Selain bagus, bersih, nyaman Toilet di kampus UI yang gue rasain adalah aman Karena di toilet cowoknya kan biasanya suka ada urinoir ya Tau urinoir ya Jamban nemplok gitu Nah di tiap urinoirnya itu dikasih sekat Gokil gak tuh? Kayak warnet Kata gue jangan-jangan ada paket malemnya nih Tapi gue mesti sekat di urinoir itu penting Untuk mencegah kita sesama pria Dari jinah mata Karena kalau gak ada sekatnya kadang pria juga suka tergoda gitu Dan kencing kalau urinoir bersebelahan Tapi gak ada sekatnya itu kadang suka canggung sendiri ya gak sih? Kayak lagi kencing enak-enak Tiba-tiba di samping ada orang Otomatis badan kita akan melakukan pertahanan diri pasti Lagi kencing Miring Ketembok Fungsi sekat di urinoir itu penting gitu Kalau misalnya kita kencing di toilet mall Kita sebelahan sama cowok lain Gak kenal bisa kita cuekin Di kampus kan semuanya kenal Namanya orang kenal Masa gak ada bahasa-bahasinya Kan gak enak lagi kencing enak-enak Tiba-tiba di samping ada dosen Yang kayak Lancar Dan bingung kan mau bahasa-bahasinya apa gitu Ngobrol udah ya Baru cukur pak Rapi ya Tapi gak usah pake komet lah Masalahnya gak semua cowok tuh nyaman kencing berdiri Bokap gue kalau kencing tuh pasti jongkok Karena katanya jongkok itu sunah rosul Kalau berdiri gak sopan Kebayang gak betapa ribetnya orang-orang kayak bokap gue Kalau lagi kebelet berhadapan sama urinoir Lagi kebelet masuk kamar mandi Udah jongkok urinoirnya segini Kan ribet masa mau kencing aja Mesti umpan lambung Iya kalau umpannya bagus bisa masuk Kalau belek kan out Yang bahaya kalau salah umpan Tiba-tiba umpannya jatuh ke kaki pemain lain Ini bahaya karena bisa menimbulkan serangan balik Apa lu Terima kasih semuanya Terima kasih